Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dan mungkin nanti lain-lain Yang pertama MPAPI Majlis Pengkajian Al-Quran dan Sunnah Itu disepakati oleh para pembina Pembina-pembina daerah Untuk menjadi payung Payung hukum maupun payung sosial Dari gerak dakwah yang kita kembangkan Jadi bermula dari ngajinya Bu Lili Saya, adik saya ke rumah Pak Yayi Abdul Wahid Kemudian memang ya berkembang seperti sekarang ini Kemudian kalau dulu pola pembinaannya Melalui yayasan-yayasan yang ada Maka mulai tahun 2015 kemarin Disepakati untuk yayasan-yayasan ini Mandiri per daerah Maka kemudian pembina-pembina yayasan Membuat payung hukum dan payung sosial ini Menjadi MPAPI Jadi organisasinya itu MPAPI Kemudian gerakan pendidikannya Melalui yayasan-yayasan Gerakan ekonominya melalui kooperasi Dengan demikian MPAPI sebagai payung seluruh gerakan Ini memang tidak langsung berhubungan secara struktural Namun hubungannya adalah hubungan keormasan Atau hubungannya hubungan kelembagaan yang sifatnya kenegaraan Sedangkan yang sifatnya teknis Urusan sekolahan tetap diurus oleh yayasan masing-masing Urusan BMT diurus oleh kooperasi-kooperasi masing-masing Demikian Bapak Ibu MPAPI ini memang terdiri dari pengurus pusat Saya dengan beberapa teman-teman pembina daerah Kemudian di daerah-daerah Membentuk MPD-MPD Majelis Pembina Daerah Majelis Pimpinan Daerah Sehingga MPAKI ini Mestinya tidak eksklusif Hanya mewadai Unsur-unsur yang terkait dengan Bias, Yaumi secara langsung Namun juga bisa kita kembangkan ke masyarakat Menjadi sebuah jamaah gerakan Berupa majelis-majelis taklim Kemudian di bawah MPD Ada majelis-majelis taklim Yang dibina oleh daerah Atau MPD masing-masing Itulah MPAKI Kemudian fokus gerakan MPAKI ini Memang pada kajian Al-Quran dan Sunnah Kemudian untuk menyambung gerakan ini Agar lestari Maka fokus gerakan selanjutnya Yang sifatnya bersama Adalah membuat kader-kader Untuk Tafak Covid-in Yang kemudian dirawat oleh Masa MPAKI Sehingga muncul Ulama-ulama Warosatul Ambiya Yang memang didukung Oleh Anggota-anggota Masa istaklim kita Dimulai Mulai dari pendidikan Sanawiyah Aliyah Fokusnya sekarang Di Pondok Bapak Yai Abdul Akhir Dasim Kemudian Perguruan tingginya Bisa di Lipia Bisa di Aroya Bisa di STDI Jember Atau bisa di STAIT Semua kader-kader Tafak Covid-in ini Harapan kita Memang merupakan Anak-anak binaan yang Dibiayai oleh gerakan MPAKI ini Maka kemudian lahirlah yang disebut Rumah Infak Rumah Infak Sodakoh Atau Rumis Maka di model Yang kita kembangkan Di majelis-majelis taklim tadi Selalu ada Rumis X Rumis A Rumis Z Nama berdasarkan Kehendak beliau-beliau sendiri Anggota dari Masjelis taklim tadi Sehingga kalau namanya MPAKI Melati Ya sudah Rumisnya Rumis Melati MPAKI-nya Abdurrahman bin Auf Rumisnya Rumis Abdurrahman bin Auf Gitu Ngaji dan Infak Sekarang terwadai Ngajinya dengan ngaji Seminggu sekali Infaknya terwadai dengan adanya Rumis Rumis ini kemudian Bergerak Ada beberapa prosentase yang disetor ke MPD Ada beberapa prosentase yang disetor ke pusat Fokusnya Rumis adalah membiayai kader-kader inti kita tadi Baik yang Tafak Covid-in di level Sanawiyah, Aliyah maupun di perguruan tinggi Mimpi kita Memang kita akan menelorkan nantinya Ulama-ulama warusatul Ambiya Nyusewul Ustaz Joko ini Kriterianya masih kriteria Ulama warusatul Ambiya Dokter lulusan Madinah Dengan pengalaman dakwah 10 tahun Kenapa kok harus Madinah Karena Rasulullah Dasarnya itu bahwa Madinah itu kubatul Islam Ini kok ada Ustaz Joko yang Mesir ya Ya Monggolah insya Allah gak apa-apa Tapi ada fokus ya Mimpi yang lebih kita gali lagi Untuk kubatul Islam Dari sistem Madinah ini Insya Allah betul-betul bisa dicapai oleh MPHP kita Dengan didukung Dengan berbagai sumber daya yang lain tadi Dan semua tahapan-tahapan pendidikan tadi Memang sebesar-besarnya Dibiayai dengan rumah infak sodako kita Sehingga yang namanya Kiai kita nanti Bukan Kiai yang mandiri Bukan Kiai yang kesepian Bukan Kiai yang kucur diwi Tidak Kiai dalam Islam itu adalah orang yang duduk di singgah sana Kemudian dirubung oleh rakyatnya Segala kebutuhan Baik istana maupun kendaraan istri pembantu kita Tidak cukupi Mestinya idealnya begitu Sehingga kita tidak Ketemu lagi dengan pola-pola Kiai yang kemudian berbicara Untuk kepentingannya sendiri Berbicara untuk urusannya sendiri Namun betul-betul Kiai yang memikirkan umat Ya seperti sekarang ini ya sudah Tapi alangkah baiknya kalau Ejawantah dari surat Surat opo itu Apakah tidak ada salah satu dari Anda yang Tafakuh Fidin Untuk apa? Agar ketika kembali nanti Memberi peringatan kepada kaumnya Yang Tafakuh Fidin inilah yang merupakan Ulama warasatul ambiak yang kita dambakan Perintisannya sekarang Penuh dengan ketidaksempurnaan Itu harus dimaklumi Tapi mimpi ini harus ada Demikian ibu-ibu Bapak-bapak tentang MPaki dan tentang rumis Selanjutnya tentang STIT Ini merupakan perguruan tinggi Perjuangan Kita sudah 15 tahun Membuat perguruan tinggi Tanpa legalitas Bayangkan Muridnya ya ada Lulusannya ya jelas Kemudian Masuknya dimana ya Tegas bahwa mereka adalah Calon ustadah kita dan seterusnya Kemudian mestinya ya Bisa juga Lulusan kita Dimanfaatkan oleh berbagai Lembaga lain dan itu juga sudah Maka sejak Tahun berapa 2010-an Itu legalitas diurus Dan jadi Jadi sehingga Tapi saya tidak bicara soal itu Tapi saya tidak bicara soal itu Bicaranya bahwa Pendidikan tinggi ini Eman-eman Kalau tidak Digulirkan dengan Lebih meriah lagi Karena kalau sudah di masyarakat Tidak banyak yang tahu Tidak banyak yang tahu Saya tahu karena waktu itu Saya mau Keliling-keliling di Jogja Saya tidak diterima di Kedokteran Terus Keliling ke Jogja Jogja Kok perguruan tinggi ya Cuma begini Cuma begini Cuma begini Di antaranya tahu Ini penyuluh pertanian Sekarang jadi pimpinan pusat Jadi dengan demikian Karena kelulusan itu Tidak akan pernah ditanya Maka kelulusan kita ini Kalau level gengsinya Itu ya Tidak ada perbedaan Dengan lulusan S1 lulusan manapun lah Dari kacamata pemerintah Dari kacamata pemerintah Sehingga Apa lulusan UI Apa IT B Apa STA Itu menurut kacamata pemerintah Sama paling gajinya 3A Wadir juga Maka nguri-nguri Nguri-nguri gerakan STAIT ini Ya saya berterima kasih kepada Bapak-bapak Yang ada di lembaga-lembaga alia Maupun SMA SMK Yang memberi kontribusi Terhadap putra-putrinya Dan Dengan sistem gerakan infaksodapa kita ini Itu juga merupakan Sumber energi Untuk menjadikan Mahasiswa-mahasiswa yang ada di STAIT ini Tidak Terbebani dengan Pembiayaan kuliah Yang memberatkan Bahkan Mayoritas gratis Artinya Diberi beasiswa Diberi beasiswa Sehingga Kepada bapak-bapak Ibu-ibu Pimpinan Aliyah Imad Jangan kuatir dan Jangan ragu-ragu Untuk mendorong Putra-putrinya Masuk di gerbang STAIT ini Karena Perkuliahannya jelas Lulusannya juga jelas Lulusannya Kalau tidak di pendidikan Islam Di lingkungan kita sendiri juga siap Di lingkungan orang lain juga siap Kemudian Manajemen Dakwah Kita konsentrasikan Ke ekonomi syariah Di lingkungan sendiri juga Bisa Di lingkungan orang lain juga Banyak sekali Kekurangan Dari Lembaga-lembaga Yang ada Untuk menggerakkan Ekonomi syariah tersebut Demikian Ibu dan bapak sekalian Semoga Silaturohim ini Menambah Semangat Dan keyakinan kita Untuk Menggerakkan Roda dakwah ini Menjadi semakin Berkibar Ya Kalau ada Mosok yang disebut Tanya ada NU Ada Muhammadiyah Nah Nanti ada MPAQ Biar mewarnai MKRI ini Dengan Kebinekaan Nah apa-apa kok Bapak dia Apa-apa kok NO Ada ini MPAQ Perguruan tingginya ada Amal usahanya ada Dengan demikian Maka Dukungan dari Bapak ibu sekalian Saya Berharap Dari Allah Memberi balasan Yang setipal Saya kembalikan kepada Bapak Adin Suriadin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Langsung saja Langsung saja Adik-adik Adik-adik Sekarang saya Kalau kemarin jadi dosen Saya sekarang Jadi guru T.P.Q Makanya saya sering Ngomong Adik-adik Masya Allah Saya mau ngomong apa Ulama 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 itu Kalau berbicara Tentang ulama Masya Allah Di kampus-kampus Ya Baik yang di Timur Tengah Maupun di NKRI Semua sudah punya Rumisan Konsep Matinasi Bagaimana Seseorang tersebut Dijadikan untuk Menguasai ilmu agama Ulama Atau istilahnya Jadi ulama Tapi Ada satu Yang menurut saya Kurang Ditanamkan Bagaimana Mempunyai Ruh Atau jiwa Seorang ulama Seorang iai Itu bagaimana Seorang ulama Itu tidak cukup Dengan titolnya Ya Gelar dokternya Apalagi S.A.G Misalnya Samjana Agak gimana Agak gemuk Enggak Bukan itu Sekarang itu Banyak orang Yang titolnya Banyak Tapi Masya Allah Ya Tadi kata Bu dokter Tidak berkarakter Itu banyak Di mana-mana Nah Makanya Kalau kita Ngomong tentang Ulama Semestinya itu Yang harus kita Tanamkan Awal Kalau Untuk program Keulamaan Dulu Dengan Kak Musa Dengan tim Ustaz Toyek Dan yang lain Sudah membuat Perumusan Rancangan Program Bagaimana Menjadi Ulama Proudi Proudi syariah Jurusan ulama Ulama yang syariah Proudi jurusan syariah Walaupun saya Sekarang gak tahu Dimana itu Sekali saya juga Ini udah hilang Saya Insya Allah Tanggal 25 Launching Saya bikin Sekolah Jurusan Keulamaan Khusus Anak SMA Jadi Sudah Kita Susun Semua Step-stepnya Ya Mau jadi ahli bikin Mau jadi Ahli tasir Mau jadi Ahli bahasa Sudah Misal Insya Allah Kita mulai Tanggal 25 Di Inter-Nasional Islamic Building School Malah Ini dulu yang kita bikin Itu Ayo Maneh ya Wah beror Maneh Kita rumuskan Kita benar-benar Ya Uang Kata Pak Jagli Kau Duitnya Ono Duitnya Tinggal Bagaimana Kita Mencetak Para ulama Itu Satu Adalah Harus Ada Apa Namanya Kiai Harus ada Seseorang Yang memang Benar-benar Membunuhi Di bidangnya Yang siap Duduk Membina Mengajar Menggembleng Semuanya Nah Benar-benar Jadi Kiai Terus Ulama standar Apa Ulama standarnya Macam-macam Ulama itu Ada ulama fikir Ada ulama tafsir Ada ulama hadis Ya kan Ada ulama fikir Dan harus lulusan Mana Lulusan Medina Gak apa-apa Bikin standar Lulusan Medina Karena Nabi itu Di sana Tapi jangan lupa Nabi itu Muridnya Ada yang Keyaman Yang Pak Kan Fiki Di Yaman Buka di Medina Tidak harus Di Medina Disini Ulama itu Diatur Sama Manager Jadi kita pakai standar Lulusan Lulusan Medina Atau Lulusan Umur Tengah Ya kan Hanya apa-apa Pakai standar Yang penting Orang itu Sudah dokter Timur Tengah Insya Allah Ilmunya Sudah muncul Mohon maaf Yang ke Timur Tengah Ya Mohon maaf Semberi Terus Sekarang itu Apa yang harus Kita lakukan Kita semuanya Sudah punya Tinggal apa Tinggal bergerak Tinggal bergerak Untuk apa Untuk Apa namanya Bergerak Mencetak Anak-anak kita Adik-adik kita Yang nanti Kita sekolahkan Untuk Menjadi Ulama Ya saya berharap Yang kemarin Bistain adak Di syariah Itu Tapi Kalau Saya punya Program Ini Termasuk bagian Cara Mendidih Ulama Saya di Jawa Timur Itu Lagi Membikin Terima kasih